Intro Head to head timnas Indonesia versus China Siapa yang lebih unggul? Ini datanya Intro Timnas Indonesia akan menantang China dalam jadwal lanjutan grup C Putaran ketiga kualifikasi piala dunia 2026 zona Asia Pertandingan Indonesia versus China akan berlangsung di Kingdao Youth Football Academy Stadium Pertandingan Indonesia versus China akan berlangsung di Kingdao Youth Football Academy Stadium Kingdao Sandong, China Selasa 15 Oktober 2024 malam waktu Indonesia bagian barat Kedua kesebelasan sama-sama belum pernah meraih kemenangan Di tiga matchday sebelumnya Bedanya Indonesia selalu meraih hasil imbang sedangkan China selalu kalah Menengok catatan, kedua kesebelasan sudah saling berduel sebanyak 17 kali Di lintas kompetisi Ada pun pertemuan perdana terjadi pada Mei 1957 dalam lagap Para piala dunia 1958 Dalam perjumpaan perdana yang bertempat di Stadion Gelora Bung Karno itu Indonesia menang dengan skor 2-0 Namun secara keseluruhan China masih jauh lebih unggul dibanding dengan Indonesia Tim negeri Tirai Bambu tercatat sudah 11 kali mengalahkan skuad Geruda Bahkan kemenangan terakhir Indonesia atas China terjadi pada King's Cup 1987 silam Duel terakhir kedua tim tersaji pada 2013 Dalam kualifikasi Piala Asia 2015 Kala itu Indonesia kalah di markas China dengan skor 1-0 Lewat gol Tunggal Wu Lei Terlepas dari itu Indonesia punya catatan performa yang lebih bagus dalam 5 laga terakhir Skuad Geruda Aran Sintayong hanya kalah 1 kali 3 imbang dan 1 menang Sedangkan China hanya mampu meraih 1 kali Hasil seri melawan Thailand Dan 4 kekalahan dalam 5 laga terakhir Sejarah buktikan laga timnas Indonesia vs Bahrain Bisa diulang dan wasit Ahmed Alkaf dihukum seumur hidup Sejarah membuktikan laga timnas Indonesia vs Timnas Bahrain dapat diulang Bahkan wasit Ahmed Alkaf bisa saja dijatuhi hukuman larangan memimpin pertandingan seumur hidup Alkaf disorot usai laga timnas Indonesia vs Bahrain Yang berakhir 2-2 pada match day 3 Group C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Sang pengadil meluarkan sejumlah keputusan kontroversial pada pertandingan di Stadion Nasional Bahrain Manama Kamis 10 Agustus 2024 malam waktu Indonesia bagian Barat Bahrain lebih dulu unggul lewat gol tendangan bebas Mohamed Maroon Di menit kelima belas Indonesia lalu bangkit dan membalikan keadaan 2-1 lewat Ragnar Orat Mangun dan Rafael Streis Sayangnya Bahrain mencuri kemenangan itu di menit-menit akhir Maroon mencocor bola di mulut gawang pada menit ke-9 injury time memaksa skor akhir 2-2 Nah gol kedua Mahoon itu membuat Alkaf jadi pesakitan Sebab ofisial sebelumnya memberikan tambahan waktu 6 menit di akhir babak kedua Jumlah tambahan waktu itu juga patut dipertanyakan lantaran Alkaf juga tak terlalu banyak menghentikan pertandingan Lamanya waktu berjalan justru menguntungkan Bahrain yang kemudian mencetak gol kedua PSSI sudah memastikan akan memprotes kepimpinan Samwasit, KFC, dan FIFA Lalu apakah pertanyaan tersebut bisa diulang? Ada bukti sejarah yang menguatkan hal itu Peluang diulangnya Laga bisa saja terjadi Andai ada bukti kuat tentang kecurangan atau pengaturan skor Hal itu pernah terjadi pada kualifikasi Piala Dunia 2018 Antara timnas Afrika Selatan melawan timnas Senegal Kala itu FIFA memutuskan agar Laga diulang Penyebabnya Wasid Josep Lapteo dinyatakan bersalah Usai memberi hadiah penalti untuk Afrika Selatan Dan Henbal Kalinabau Berkat penalti itu, Deba Fabia Bavana menang 2-1 Dalam tayangan ulang terbukti bola mengenai kaki baru tangan pemain FIFA menganggap Lamty telah melakukan manipulasi pertandingan Pengadil asal Ghana itu dijatuhi hukuman terlibat dalam semua aktivitas yang berkaitan dengan sepak bola Baik level nasional maupun internasional seumur hidupnya Hukuman untuk Lamty ini dikuatkan oleh putusan pengadilan arbitrasi Olahraga atau CAS Laga bermasalah itu lalu diulang pada November 2017 Hasilnya Senegal menang 2-0 atas Afrika Selatan Kemudian itu terbukti penting untuk mengantarkan Dek Indombiantabel Lions menembus Piala Dunia 2018 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton